Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilihan wali kota Makassar akhirnya rampung Jumat malam. Meski sempat memanas, lantaran masa pasangan calon tunggal menembus barikade polisi hingga memicu kericuhan di jalan makam pahlawan kota Makassar. Namun rapat pleno akhirnya berakhir lancar. Hasil rekapitulasi dan penghitungan suara KPU memutuskan pemilihan wali kota Makassar diulang pada tahun 2020. Ini lantaran pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi kalah dari kolom kosong. Api Cicu hanya memperoleh 264.245 suara, sementara kolom kosong unggul dengan 300.795 suara. Pasangan calon itu tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50 persen, maka dilakukan pemilihan ulang. Ya, dilakukan pemilihan ulang, kemudian KPU melakukan atau membuat surat penetapan tentang pemilihan ulang kembali pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, kota Makassar akan kembali dipimpin oleh Muhammad Ramdan Pomanto hingga masa jabatannya berakhir pada 2019 nanti. Nantinya Mendagri akan menunjuk PLT wali kota Makassar hingga pemungkutan suara ulang berlangsung pada 2020 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.